Dan informasi pertama kami datang dari dunia consumer goods. Ya ini terkait dengan BPOM yang nyatakan mie ayam spesial aman untuk dikonsumsi. Dan kabar melegakan ini untuk anak kos semua tuh sepertinya melegakan ya. Pemirsa tidak hanya anak kos, untuk saya juga melegakan. Jadi pemirsa badan pengawas obat dan makanan atau BPOM menyatakan Indomie rasa ayam spesial aman dikonsumsi meskipun sempat ditarik di Taiwan. BPOM menyatakan bahwa kondungan dari etilen oksida atau ETO dalam mie instan ini masih di bawah batas ambang yang ditentukan. Dan kentuan ini memang sudah diatur batas maksimal residu atau BMR melalui keputusan BPOM. Jadi kalau dikonversikan kepada penentuan BPOM maka kadar ETO masih dalam ambang aman. Dan pihak PT Indofood CBP sudah memberikan pernyataan hari ini sejalan dengan BPOM. Tentu kita lega ya pemirsa mendengar adanya Indomie rasa ayam spesial dan juga Indomie yang merupakan salah satu rasa mie yang paling disukai di dunia ini ternyata aman untuk dikonsumsi.